Ekonom senior Indef Afiliani menilai pemberian insentif pada pekerja dengan gaji di bawah 5 juta rupiah per bulan dapat menopang daya beli masyarakat yang menurun akibat pandemi COVID-19. Insentif tersebut diharapkan cepat direalisasikan karena konsumsi domestik memberikan kontribusi besar dalam menopang perekonomian nasional. Mendorong daya beli dan konsumsi masyarakat menjadi salah satu upaya untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional agar dapat tumbuh positif pada kuartal ketiga ini setelah pada kuartal kedua tercatat minus 5,3 persen. Ekonom senior Indef Afiliani mengungkapkan penghasilan sebagian masyarakat saat ini merosot bahkan hilang sementara sebagian lainnya masih enggan belanja akibat pandemi COVID-19. Karena itu daya beli masyarakat perlu ditopang termasuk para pekerja yang gajinya di bawah 5 juta rupiah per bulan. Afiliani pun meyakini subsidi gaji dapat meningkatkan permintaan yang nantinya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menambah demand side yaitu orang dengan gaji 5 juta ke bawah itu diberikan juga BLT. Saya rasa itu bagus karena di berbagai negara pun kelas menengah itu sebagian juga diberikan cash transfer. Cuman mungkin modelnya mesti dirubah. Kalau selama ini melibatkan banyak birokrasi, sebaiknya birokrasi itu hanya memberikan data. Tapi pemerintah langsung memberikan rekening di bank supaya apa? Satu tidak dipotong oleh birokrasi, yang kedua lebih cepat, yang ketiga biar mereka belanjakan di wilayah mereka. Jadi jangan lagi kasih sembako. Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan pemerintah telah meluncurkan sebagian program untuk membantu sekitar 29 juta rakyat miskin. Namun segmen tenaga kerja formal dengan gaji di bawah 5 juta rupiah per bulan belum mendapat bantuan. Segmen-segmen lain sudah diberikan bantuan, yang belum adalah segmen ini. Segmen tenaga kerja formal yang tidak termasuk tenaga kerja informal, rakyat miskin, atau yang di PHK, yang belum mendapatkan bantuan padahal gaji mereka dipotong. Bagaimana cara mekanismenya diberikan? Kita menggunakan data resmi yang ada di BPJS. Insya Allah kita dalam 2 minggu ini akan bisa mengumpulkan dan memverifikasi nomor rekeningnya sehingga bantuannya, mekanismenya akan langsung disampaikan secara tunai. Menurut Budi, setidaknya ada sekitar 13,8 juta tenaga kerja yang akan menerima manfaat subsidi gaji ini. Rencananya subsidi gaji sebesar 600 ribu rupiah per bulan akan diberikan selama 4 bulan dan diberikan langsung ke rekening tenaga kerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Penyaluran dilakukan dalam dua tahap, yaitu pada kuartal 3 dan 4. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasi.